kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka Oke teman-teman di video kali ini disini kita akan coba update untuk aplikasi Poco launcher yang terbaru ya Oke ini saya coba tes di Poco X3 Pro dan nanti kita akan coba bandingkan dengan Poco F3 ya karena disini sama-sama menggunakan Poco launcher yang sama versi yang sama untuk saat ini nih ya saat ini saya pakai oke ya ya di sini saya masih menggunakan Poco launcher yaitu yang versi sebentar kita coba cek dulu ya ini kalau musisi masih cukup stabil lah Poco launcher yang kali ini temen-temen mudah-mudahan setelah di-update nanti Poco launcher ini lebih bagus ya seperti itu ya kita coba tuh disini ke kelola aplikasi kita cari disini Poco launcher temen-temen ya ini dia saya disini masih menggunakan versi 4.38 nah ekornya 4.9.18 sedangkan yang terbaru itu kalau nggak salah 4.9.22 kalau nggak salah temen-temen ya oke langsung saja disini kita coba update bagaimana nanti perbedaannya dengan yang versi yang ini ya nah ini sama versinya yang ini temen-temen di Poco F3 saya oke nanti kita coba bandingkan langsung aja disini kita coba update terlebih dahulu untuk aplikasi Poco launcher nya ya nanti kalau misalnya temen-temen berminat ingin coba saya akan simpan seperti biasa linknya di deskripsi box ya oke disini saya akan coba install terlebih dahulu temen-temen nah ini dia saya sudah berhasil install ya temen-temen bisa lihat di sini Poco launcher kita coba lihat disini kita tidak bisa melihat versinya ya kita coba kesini nah ini dia temen-temen langsung kita coba lihat ini adalah versi 4.38 ekor 4922 ya temen-temen ya oke seperti ini ini langsung saja kita keluarkan seperti ini ya dia akan langsung seperti ini nah ini tampilannya seperti ini temen-temen oke kemudian kita coba lihat kalau misalnya kita coba tarik nah ini ya temen-temen disini ada miss smartphone ini bukan karena update Poco launcher ya ini bukan ya ini update plugin UI system nanti kita bahas di video yang lain ya oke nah disini kita coba langsung langsung saja masuk ke dalam sini tarik aja cubit seperti ini temen-temen oke nah kita coba lihat disini langsung ke sini nah ini dia kita bisa gunakan 4x6 5x6 ya seperti ini temen-temen kemudian kalau kita coba masuk lagi ke lainnya ataupun kita coba dulu disini efek transisinya oke ini ya kita coba lihat dulu nih kita sekaligus bandingkan aja dengan yang persis sebelumnya nah tampilannya mirip-mirip ya tuh seperti ini temen-temen ya yang ini gini ya sama sih itu temen-temen ya Nah cuman isi tempat yang di uninstall nya disini saya langsung aktifkan secara otomatis kalau kita coba lihat efek transisi disini masih sama temen-temen tuh sih sama ya masih sama kemudian apalagi nah coba lihat lagi sini kemudian kita masuk ke dalam lainnya ya nah lainnya seperti ini oke nah bedanya memang ya kalau di Poco X3 Pro saya disini tuh tidak ada layar satu karena disini saya menggunakan MIUI global ya MIUI global teman-teman jadi bedanya itu sih dengan MIUI Indonesia bedanya ya jangan heran lihat apa kalau disini Bang kok punya abang disitu kagak ada layar satu ataupun aplikasi volt kita nggak bisa gunakan aplikasi volt disini ya untuk di Poco X3 Pro saya karena disini sekali lagi saya menggunakan MIUI global oke kemudian kita coba lihat disini untuk kecepatan animasi ternyata masih ada ya semoga ya ini jauh lebih baik ya apa Poco launcher ini jauh lebih baik lebih stabil lebih hemat baterai gitu kan temen-temen oke nah disini untuk tab layar mengunci juga sama tuh ya jadi bedanya memang disini seperti ini teman-teman ya kayak ini layar satu memang tidak ada karena sekali lagi sekali lagi saya bilang ini MIUI global jangan sampai ada yang tanya-tanya lagi ya oke langsung aja disini kita coba di laci aplikasi tuh seperti ini ya laci aplikasi ini laci aplikasi jadi masih sama temen-temen ya latar belakangnya disini masih otomatis disini kita coba gelap ya kalau gelap pasti beda ini otomatis kalau ini gelap ya tuh otomatis ya sama nanti seperti yang ini temen-temen seperti ini untuk tampilannya lihat ya Oke kebek lagi Bek nah kemudian apalagi disini kita baik juga atau sering kita non-aktifin aja ini nah kemudian kita coba lihat disini untuk tampilkan rekomendasi ya tampilkan rekomendasi Oke kita coba aktifkan kita coba aktifkan Oke nah ini dia tampilkan rekomendasi ini juga kita coba lihat nah sama ya teman-teman tuh cuman bedanya disini ya kalau di Poco X3 Pro ini langsung ke permainan kalau disini kelola aplikasi teman-teman ya Nah seperti ini ya cari aplikasi pemindai keamanan pembersih sama cuman bedanya disini gitu oke nah kemudian apalagi kita coba lihat disini untuk di bagian widget ya bener-bener ada perubahan nah sama aja ternyata ya Widget nya sama aja jadi ya Poco Launcher yang ini tuh seperti ini teman-teman ya Oke nah sama aja sih Widget nya ya yang pasti tampilannya masih hampir sama dengan versi sebelumnya dan intinya disini kecepatan animasi tuh masih tetap ada ya kecepatan animasi biar nanti lebih kelihatan smooth gitu teman-teman ya untuk launchernya ataupun untuk pada saat kita sedang menggunakan smartphone nya ya kayak browsing scroll-scroll dan lain sebagainya itu smooth banget gitu ya jadi ya seperti ini teman-teman kalau mulai sih nggak terlalu ada perbedaan ya dan yang mungkin yang bisa membedakan itu teman-teman sendiri nanti ketika coba diinstal gitu ya karena di setiap device itu beda-beda teman-teman ya Oke jadi itu aja teman-teman ya di sini ya terkait update Poco Launcher terbaru ya versi tadi ya versi ini teman-teman versi 4.38.04922 teman-teman ya Oke jadi itu aja mungkin video kali ini ya nanti kalau misalkan saya menemukan sesuatu satu hal yang baru nanti saya akan coba share lagi di video ya eh yang mau coba install silahkan aman sih ini teman-teman ya ini versi global aman gitu ya Jadi ya kalau aplikasi lebih baru itu lebih bagus sih sebetulnya gitu kan ada perbaikan bug dan lain sebagainya Oke jadi itu aja ya semoga bermanfaat selamat datang sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati